Pemerintahan Trump telah menerapkan kembali sanksi ekonomi kepada Iran yakni menghentikan semua pembelian minyak dari Iran dan AS menyatakan perupaya memaksa Iran bernegosiasi guna mencapai kesepakatan yang lebih luas terutama soal nuklir Ayatullah yang menolak sanksi AS dan menyebutnya sebagai tindakan kriminal melarang para pejabat Iran memulai pembicaraan kecuali AS kembali kesepakatan awal dan mencabut semua sanksi ekonomi Dia mengatakan Iran harus menjauhkan ekonominya dari ketergantungan pada ekspor minyak Pemimpin tertinggi Iran itu juga menyatakan bahwa pemerintah Iran harus meningkatkan kekuatan militernya guna mengantisipasi perang Kita harus kuat untuk menjaga perang negara lain melawan negeri ini Menjadi lemah akan mendorong busuk kita untuk menyerang Iran Tekas Ayatullah yang dikutip dari kantor berita Irna Negara Republik Islam itu telah berjanji untuk meningkatkan kekuatan militernya meskipun ada tekanan dari negara-negara barat untuk membatasi kemampuan militer Iran termasuk program rudal balistiknya Suhu panas pun mengampiri hubungan mesra Turki dan Rusia Terbaru, pemerintah Recep Tayyip Erdogan menesak Rusia untuk mengakhiri serangan yang dilakukan sekutunya di Idlib Rusia kini merupakan sekutu terdekat Assad selain Iran Turki bahkan meminta Rusia tak ikut campur dalam peperangan dengan negeri yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad itu Kami mengharapkan Rusia mengetikan resim secepat mungkin kata Menteri Luar Negeri Turki, Weflut Kavusoglu Kavusoglu juga mengatakan Turki perlu bekerjasama dengan Rusia untuk menyelesaikan masalah di wilayah tersebut Apabila diperlukan, Presiden Turki dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga bisa bertemu Belum kelar perang dengan Turki di wilayah Idlib, Suriah Barat Laut kini negeri itu harus menghadapi kempuran Israel Menurut Lembaga Observatorium Suriah untuk HAM 12 anggota paramiliter Iran tewas dalam serangan di dekat Damascus itu Mereka yang tewas berasal dari Brigade 91 dan Brigade 75 Irak Dari laporan Syrian Arab News Agency sana Israel menyerang dengan cepat pada Kamis 6 Februari Rudal Israel menargetkan kudang senjata dan pertahanan udara Iran dan Suriah Ada dua gelemang serangan pada dili hari itu ujar militer setempat Meski begitu, sejumlah rudal berhasil dilumpukan tentara Suriah Israel belum mau berkomentar atas serangan ini Namun sebelumnya, Israel mengatakan menyerang karena risau dengan keberadaan Iran di negara itu Terima kasih telah menonton!